Penyesalan Iskandar tak berguna, polisi gadungan ini tetap harus masuk penjara setelah 4 korbannya melapor pemerasan yang dilakukannya di beberapa tempat penginapan di jalan alternatif Sibubur, Cimanggis, Depok. Dengan menggunakan segeragam polisi berangkat AKP, Iskandar mencari korban dari hotel ke hotel. Selama 3 bulan melakukan pemerasan, ia mengaku mengantungi uang 15 juta rupiah. Mantan pegawai negeri di Surabaya ini ditangkap aparat Polsek Cimanggis selasa 12 Mei. Jumlah barang bukti disita petugas, diantaranya pisau, airsoft gun, juga seragam dinas berikut atribut kepolisian yang dibelinya di pasar Senin. Kehimpuan kami kepada masyarakat agar berhati-hati, lihat, kalau dia mau menanyakan sesuatu, mana surat tugasnya, mana identitas dirinya, mana surat perintah, penggeredahannya dan sebagainya. Dari Depok, Riansah melaporkan untuk Postkota TV.